Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Sky Sport Italia melaporkan penyerang Inter Joaquin Korea diakini akan fit jelang Laga Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada hari Kamis dini hari. Korea mendapat cedera di babak kedua pertandingan melawan Napoli dan harus ditarik keluar tepat setelah membuat asis untuk gol ketiga Nerazzurri. Sebelumnya pemain berusia 27 tahun itu diragukan untuk tampil menghadapi Shakhtar tengah pekan nanti, namun telah dikonfirmasi bahwa dia tidak memiliki masalah serius. Sementara itu, Stefan Defray dan Alexis Sanchez tetap absen karena masalah yang mereka alami saat bertugas internasional dan anggota skuad lainnya akan tersedia untuk pertandingan melawan Shakhtar Donetsk. Lautaro akhirnya membuka kembali keran golnya saat kemenangan Inter atas Napoli pada Giornata seri A pekan ke-13. El Toro saat ini sudah mengemas 4 gol kegawang Napoli di seri A, sehingga Napoli adalah tim yang paling banyak dia bobol di kasta tertinggi. Joaquin Korea adalah penyumbang asis untuk Lautaro dan ini kedua kalinya gol Inter di seri A yang dicetak dan diberi asis oleh pemain Argentina. Pemain Argentina yang pernah melakukannya adalah Ever Banegas yang memberikan asis untuk Mauro Icardi pada Maret 2017. Sementara itu, Ivan Parisic mengemas golnya yang ke-44 di kasta tertinggi Italia yang sekaligus menjadikannya pemain Kroasia dengan gol terbanyak di seri A, setara dengan mantan striker Palermo Igor Budan. Gol pemain Razzurri nomor 14 ini pada akhir babak pertama merupakan gol sundulan ke-9 Inter di Liga musim ini, lebih banyak daripada tim lain di seri A. Back legendaris Inter, BP Bergomi mengkritik strategi pergantian pemain Simone Inzaghi di babak kedua, meski Nerazzurri meraih kemenangan 3-2 atas Napoli. Inter sukses memangkas jarak dengan pemunca klasmen sementara Liga Italia seri A Napoli menjadi hanya 4 poin. Inter bangkit dari ketertinggalan 1-0 dan berhasil memimpin dengan skor 3-1 pada babak kedua. Mereka tampil meyakinkan dan terlihat nyaman untuk meraih kemenangan. Namun Inter menderita di penghujung babak kedua setelah digantinya beberapa pemain, seperti Joaquin Korea Karna Cidera, Nicola Barela, Hakan Chalhanoglu, dan Ivan Parisic. Setelah pergantian tersebut, Nerazzurri tampak bertahan saat lawan mereka mempercepat tempo permainan dan terus menekan untuk berupaya menyamakan kedudukan. Berdasarkan penilaian Bergomi, pergantian pemain tersebut justru membuat Inter kehilangan kendali permainan dan nyaris kehilangan poin di menit-menit akhir. Pertandingan berlangsung 90 menit dan menurut saya, Inter selalu mendapatkan masalah menjelang akhir laga. Itu terjadi lagi hari ini, ujar Bergomi kepada Sky Sport Italia. Parisic dan Darmian bermain sangat baik. Pergantian pemain tidak ditangani secara optimal kali ini saat kedudukan 3-1. Hal ini mungkin karena Inzaghi sudah mulai memikirkan pertandingan pada hari Rabu melawan Shakhtar. Ada beberapa pemain yang tidak boleh diganti, yaitu Barela dan Parisic. Namun Inter tetap memainkan pertandingan yang hebat. Inter dilaporkan sudah memulai negosiasi dengan Sassuolo untuk memboyong Davide Fratesi pada jendela transfer musim panas mendatang. Nerazzurri bahkan siap menawarkan pemain muda mereka demi mengamankan kesepakatan untuk menggait gelandang tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mersato bahwa Fratesi saat ini menjadi target serius bagi Nerazzurri. Dan pemain seperti Martin Satriano, Lorenzo Pirola atau Cesare Sacedi dapat dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan transfer pemain berusia 22 tahun tersebut. Fratesi tampil mengesankan musim ini bersama Nero Verdi sejak kembali dari masa peminjaman di Monza. Sejauh musim ini, ia telah mencetak 3 gol dalam 13 pertandingan di ajang Serie A. Peman muda Italia itu telah menarik perhatian sejumlah klub besar Italia, termasuk Inter yang siap merekrutnya pada musim panas mendatang. Nerazzurri kemungkinan akan mengajukan tawaran uang tunai plus pemain kepada manajemen Sasualo untuk mengamankan tanda tangan mantan pemain binaan dari Akademi AS Roma tersebut. Inter akan secara resmi mengumumkan perekrutan keeper Ajax Andre Onana pada bulan Februari 2022. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazeta dello Sport. Bahwa Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan pemain Cameroon itu dan ia sudah bisa diperkenalkan sebagai rekrutan baru klub pada Februari 2022. Meskipun kontraknya di Ajax berakhir pada Juni 2022. Nerazzurri sudah cukup lama menjalin kontrak dengan Onana. Mereka sudah tertarik mengamankan tanda tangannya sejak awal tahun kemarin. Ini disebabkan keeper utama saat ini, Samir Handanovic, sudah mulai menua. Sehingga manajemen klub butuh keeper pengganti yang sepadan. Inter menilai Onana punya kualitas yang mumpuni sehingga ia dinilai cocok untuk tim mereka. Nerazzurri dan sang keeper telah sepakat dengan nilai kontrak sebesar 3 juta euro per musim dan akan mengumumkan perekrutannya setelah penutupan jendela transfer Januari. Tim lain yang tertarik pada Onana termasuk Arsenal tetapi ia sudah memilih untuk menjadikan inter pelabuhan karir berikutnya baik untuk segera menjadi keeper nomor 1, menggantikan Handanovic, atau tampil bergantian jika keeper asal Slovenia memperpanjang kontraknya di klub. CEO Inter BP Marotta mengakui bahwa Nerazzurri sangat tertarik kepada Kapten Napoli Lorenzo Insigne. Ketika ditanya oleh jurnalis Dazan, Marotta tidak menyangkal bahwa pemain Italia berusia 30 tahun itu adalah pemain yang sangat diminati Nerazzurri. Inter telah lama mengejar Insigne yang saat ini diakini ingin mencari petualangan baru dalam karir sepak bolanya. Masa kontraknya di Parten OPEI akan keadaan luar sah pada Juni 2022. Dan jika ia akhirnya tidak menandatangani kontrak barunya dengan Napoli, maka Nerazzurri siap merekrutnya dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Pemain berusia 30 tahun itu telah memainkan 15 pertandingan di semua ajang sejauh musim ini, menyumbang 5 gol dan 5 asis, dan juga telah dikaitkan dengan klub-klub di luar negeri. Inter akan bertemu dengan agen Ivan Parisic tentang kemungkinan perpanjangan kontraknya bulan depan sebelum Natal. Afsi Inter News yang melaporkan bahwa Nerazzurri masih berharap untuk menemukan kesepakatan dengan pemain berusia 32 tahun tentang kontrak baru dan telah menjadwalkan pertemuan pada bulan Desember. Pemain Kroasia telah mendapatkan minat dari klub lain seperti Roma serta klub-klub di Liga Primer dan Bundesliga untuk membawanya dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Namun klub belum menyerah untuk memperbarui pemain dan akan mengadakan pembicaraan bulan depan yang akan memperjelas apakah mereka dapat meyakinkannya untuk kontrak baru atau tidak. Parisic menjalani musim ini dengan sangat baik dan jiwa kepemimpinannya sangat dibutuhkan Inter untuk satu atau dua tahun ke depan. Inter kini telah melakukan kontak nyata dengan perwakilan dari backborusia monceng lahbah Matthias Ginter. Gazeta dello Sport melaporkan tentang transfer gratis yang tengah dievaluasi manajemen Inter untuk jendela transfer mendatang. Dan sejauh ini menyebutkan nama-nama seperti Lorenzo Insigne dan Andre Onana dan yang terakhir Matthias Ginter. Laporan ini mengklaim bahwa BP Marota melihatnya sebagai target nyata dan klub telah melakukan kontak dengan perwakilan dari back. Hingga saat ini peman berkebangsaan Jerman ini masih terus mengesampingkan untuk menandatangani kontrak baru. Terima kasih telah menonton!